kita masuk ke sampel ketiga ya kita lihat jempolnya dulu Hai ini masih C jempol kiri C kemudian jempol kanan juga C lupa C dan C kemudian kita masuk ke ujung jari ujung jarinya ini C ya dengan ini Oh beda ini C murni nah ini ini kan double loop ya jadi yang dari sini aliran itu masuk ke sini kemudian ada yang dari sini ke sini balik ke sini nah ini adalah pola I jadi C I jadi kita ini ya kita tambahkan cerot-cerot Hai nah ini kan ada aliran yang dari sini aliran yang dari sini kemudian balik ke sini kemudian nutup ini ada tutupnya kan jadi ada tutupnya di sini kemudian ada aliran yang dari sini kemudian juga ada tutupnya jadi ini seperti Yin dan Yang cuma Yin dan Yangnya itu di dalam sebuah loop seperti ini nah ini adalah I apa itu namanya pola I kemudian kita berikutnya ini masih ke C ya dan ini adalah nah kalau ini kita bisa masukkan ke G kenapa karena ada garis tengahnya ini ada garis di tengahnya seperti garis gitu bukan harus garis banget gitu jadi seperti ada garisnya ini bisa masuk ke G jungeーテ fresh- temu kemudian oke ya nah ini juga ada garisnya seperti itu kalau ini garisnya kelihatan banget kemudian 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 Hai C ya ini juga ada garisnya ini garisnya dong enggak tapi lonjeng banget bisa masuk keloop lagi C G Jadi intinya itu Seperti ada garis di tengah Nah ini kan seperti garis Sampai Jadi gak cuma harus lonjong Tapi seperti garis Kalau lonjong tok belum Belum masuk ke G Nah ini Ini masih ke C ya Karena ini gak ada tutupnya disini Ada tutupnya pun gak Nah yang jadi masalah biasanya Seperti ini Nah ini dari sini Kesini garisnya kan ada Berarti tutupnya gak ada Masuknya ke C Oke kita masuk ke A, T, D Kita tambahin Ini gampang ya Langsung disini Kan Polanya keliatan Terus Nah ini juga keliatan disini Terus Nah ini juga keliatan Nah ini kan Ada pertigaan Kalau pas keliatan Keliatannya ini cepat Nah kalau pas Susah itu Pas Keliatannya itu Gak terlalu Jelas gitu loh Apa itu Persimpangannya itu Gak Ini ada dimana Gitu Atau ada dua Atau ada tiga Gitu Kadang ketemu seperti itu Kemudian tinggal kita Ukur 15% Atau 15% Gitu ya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video